Oke, saya lanjut ya Kemarin kita membahas beberapa soal disini Yang ini udah saya contohkan satu Yang lainnya menggunakan substitusi aja biasa Yang ini kita lewat aja lah terlalu teoritis Saya masuk ke pasal baru mengenai fungsi inverse gitu ya Oke, coba sebelumnya kita lihat dulu dua grafik ini Yang kiri itu yang hijau Y sama dengan X pangkat 3 Yang kanan Y sama X kuadrat Yang kiri apakah Y fungsi X? Clara, Clara, mana Clara? Clara Antonia Iya Pak Yang kiri itu yang hijau Y fungsi X bukan? Iya Pak Lalu yang kanan? Y fungsi X juga Pak Nah, oke ya Lumayan Jadi kedua grafik ini menyatakan Y fungsi X gitu ya Cuma pada grafik yang kiri kita lihat gini Setiap satu titik Y Pasangan X-nya berasal dari satu buah X saja Gitu ya Y yang manapun Kalau dibalikan X-nya satu buah Kalau yang kanan Satu Y Eh bisa dapet dua X asal usulnya ya Jadi asalnya dari dua X itu pasangannya Ini katakanlah titik satu pasangannya Y-nya satu Titik min satu X-nya Y-nya satu juga Nah, oke Itu bedanya Dua-duanya fungsi ya Y fungsi X Tapi Yang kiri satu Y berasal dari satu X Yang kanan satu Y Berasal dari dua X Kecuali titik ini ya Titik 0-0 Oke Nah Sebuah fungsi itu disebut fungsi satu-satu Atau fungsi injektif Atau saya sering nulisnya satu kurang satu Sebenarnya bukan satu kurang satu ya Maksudnya satu-satu gitu Bila untuk setiap Y Hanya berpasangan dengan satu X Kayak yang kiri Satu Y Hanya pasangannya satu X Jadi Kalau yang kanan enggak ya Satu Y Eh bisa dua X Enggak Enggak satu-satu fungsinya Enggak injektif Jadi secara formalnya Injektif itu Untuk setiap X1 dan X2 yang berbeda Maka nilai Y-nya juga berbeda Gitu ya Oke Nanti ini keperluannya untuk fungsi inverse Fungsinya harus satu-satu atau injektif dulu Oke lanjut Teorema-nya Sekarang ini teorema-nya untuk menguji Kapan sebuah fungsi injektif atau bukan Nah Fungsi F itu bersifat satu-satu Bila dia monoton murni Coba untuk memahaminya kita lihat Ke contoh berikut Contoh-contoh ini Ini yang kiri yang biru Fungsi satu-satu ya Ngelihatnya horizontal Satu Y Asal-usulnya Satu X Satu Y Dimana aja ini Satu Y Asalnya satu X Ini Satu-satu Yang ini enggak satu-satu Karena ini Satu Y disini Asal-usulnya bisa X yang disini Bisa X yang disini Satu Y bisa lebih dari satu X Yang merah Kita ngelihatnya garis horizontal Tarik garis horizontal Dimanapun Satu Y Ya dapetnya satu X Asal-usulnya Tentunya jangan ngambil yang disini ya Satu Y X-nya enggak ada Oke Oleh katnya Setiap satu Y Di yang merah Asalnya dari satu X Yang ini juga sama Kalau ambil disini Y-nya 0 X-nya sekian Yang titik Bentol ini Yang ini Kita lihat Disini dia satu-satu Satu Y Satu X Satu Y Satu X Disini Satu Y Satu X Tapi di yang Mendatar ini Satu Y X-nya bisa banyak sekali Sepanjang ini ya Semua X yang ada disini Y-nya dapet Yang sama Ini enggak satu-satu Kalau satu-satu Satu Y Dapet X-nya harus satu Yang ini Satu Y Satu X Cirinya Kita lihat aja Kalau kita tarik garis mendatar Dimanapun yang mengenai grafik Yang kena ke grafik Itu motongnya hanya sekali Ini Satu-satu Satu-satu Eh tapi yang disini enggak Y yang disini Kalau saya ambil Y yang disini Ini Bisa dapet X-nya yang ini Atau dapet Yang ini Dia enggak satu-satu Ini Gagal Gara-gara Ada titik yang ini Satu Y X-nya bisa Dua Ini enggak satu-satu Nah tadi di teremanya Coba kita lihat Jadi yang satu-satu Ini Tadi ini satu-satu Saya cirikan coba ya Yang satu-satu Yang ini Satu-satu Ini satu-satu Ini tidak Karena ini ya Karena ini Jadi tidak Tidak Ini Satu-satu Ini Tidak Karena ini Satu Y X-nya bisa Dua Yang Sorry Kurang lurus Satu Y X-nya bisa Dua Oke Nah kita lihat Yang satu-satu Ini lihat Fungsinya Monoton naik Ya Yang ini Fungsinya Monoton turun Yang ini Monoton turun Nah Alat ujinya Adalah Ini Sebuah fungsi Bersifat Satu-satu Atau Injektif Jika F-nya Monoton Murni Ya Monoton Murni itu berarti Maksudnya Naik terus Atau Turun terus Ya Oke Jadi ini Alat nih Jangan dilupakan Kalau nanti Diminta menguji Fungsi ini Termasuk Injektif Atau tidak Ya dilihat Dia monoton Murni Enggak Kalau monoton Murni Artinya Turunannya Positif Terus Atau Turunannya Negatif Terus Jadi Monoton Naik Atau Monoton Turun Saja Oke Sekarang Kita akan Mendefinisikan Fungsi Inverse Misalkan F ini Fungsi yang Injektif Satu Satu Jadi Satu X Dapat Satu Y X yang Berbeda Dapat Y Harus Yang Berbeda Nggak Boleh Satu Y Dipakai Oleh Dua X Itu Nggak Boleh Nah Sekarang Ini Awalnya Ada fungsi F Yang Merah Gambarnya Ini Contohnya Ada titik A Nah Ini Nilainya F A Gitu ya Ini Saya Salah Saya Gambar Oh Iya Betul F A Titik A Oleh fungsi Yang merah Dihitung Jadi F A Yang saya Namakan F A Itu sama Dengan B Titik X Ini Oleh Yang merah Dihitung Jadi F X Nah Sekarang Kita Akan Membangun Sebaliknya Diberikan Y Nya Dulu Variablenya Mencari Titik X Jadi Kalau disini Ada Titik B Nah Kita Akan Mencari Asal Usulnya Nah Ini Dinamakan Nilai Ini Diberikan Ini Dulu Titik B Dulu Fungsinya Ini Oleh fungsi Ini Dibalikan Menjadi Titik A Nah Fungsi Ini Dinotasikan F Min Satu Gitu Ya Jadi Diingat Ingat F Mana Ini Buah pen F Min Satu Itu Tidak Sama Dengan Seper F Kalau Mau Seper F Ini Nulisnya Harus F Pangkat Min Satu Kalau Ini Udah Baku Untuk Menyatakan Fungsi Inverse Jadi Diberikan Y Dihitung X Ini Diberikan FX Dihitung Oleh Yang Biru Jadi X Balik Oke Saya Lanjut Fungsi F Min Satu Ini Dinamakan Fungsi Inverse Jadi Udah Perjanjian Kalau Ada F Maka Fungsi Inverse Notasinya F Min Satu Nah Dengan Konstruksi Seperti Ini Maka Kita Lihat Saya Lihat Yang Ini Dulu Daerah Nilai Fungsi Yang Merah Daerah Nilai Fungsi F Menjadi Daerah Definisi Untuk Fungsi Inverse Karena Ngebalik Kesana Daerah Nilai Fungsi F Kalau Daerah Nilai Fungsi F Itu Yang Di Kanan Itu Menjadi Daerah Definisi Dari Fungsi Inverse Dan Disini Berlaku Sebaliknya Daerah Definisi Fungsi F Semula Itu Merupakan Daerah Nilai Dari Fungsi F Inverse Ya Oke Ini Wajar Karena Kita Memang F Min Satu Membalik Gitu Oke Ini Udah Tadi Nah Sifat Sifatnya Kalau Saya Punya Titik A Disini Titik A Oleh Fungsi F Diitung Jadi F A Ini Titik Ini Nah Titik F A Itu Bilangan Yang Saya Sebut B Disini F A F A Ini Kalau Dijalankan Oleh Aturan Fungsi Inverse Ya Membalik Jadi A Lagi Jadi Kita Punya Gini F A F Itu Yang Di Kanan Oleh Fungsi Inverse Diitung Ya Balik Lagi Jadi A Wajar Ya Karena Memang Konstruksinya Dibuat Seperti Itu Demikian Juga Kalau Saya Punya Titik B Disini F Min 1 B Ya Kesini Kemudian Diitung Lagi Oleh F F Dari Ini F Min 1 B Diitung Lagi Oleh F Ya Balik Lagi Jadi B Jadi Kalau Fungsi Inverse Dikomposisikan Dengan Fungsi Semula Itu Titiknya Balik Lagi Oke Contoh Ini Fungsi Y Sama Dengan Ini Mempunyai Inverse Dengan Aturan Ini Saya Akan Jelaskan Gini Yang Hitam Dulu Baru Yang Coklat Nanti Tapi Saya Tulis Krop Dua-duanya Ini Dihapus Dulu Nah Coba Kita Lihat Saya Punya Fungsi Ini F X Sama Dengan X Pangkat 3 Nah Bagaimana Menentukan Fungsi Inverse Kalau Mau Menentukan Fungsi Inverse Berarti Harus Y Yang Variable Jadi Ini Kita Tulis Dulu Sebagai Y Sama Dengan X Pangkat 3 Kemudian Kita Berusaha Merumuskan X Nya Drapah Y X Nya Drapah Y Nah Dari sini Saya Ini Ekevalen Dengan Ditarik Akar Pangkat 3 Nah Saya Punya X Sama Dengan 3 Akar Y Inilah Fungsi Inverse Gitu Ya Ini Aturan Fungsi Inverse Inverse Nah Kalau dulu Di SMA Saya Setelah Dari sini Gurunya Suka Bilang Terus Dituker Gitu Dituker Y Sama Dengan 3 Akar X Nah Ini Sebenarnya Tidak Perlu Kadang Kadang Aja Perlu Kalau Mau Dibikin Grafiknya Bersamaan Supaya Dua-duanya Dalam Variable X Ini Nggak Perlu Sementara Ini Nggak Perlu Tapi Nanti Di belakang Ada Yang Perlu Ini Secara Umum Ini Nggak Perlu Biarkan Aja Dalam Y Seperti Yang Di bawah Ini Gitu Jadi Aturan Fungsi Inverse Diberikan Y Ngitungnya Ini Yang Penting Aturannya Mau Nulisnya Gini Juga Boleh Fungsi Inverse Adalah Set Sama Dengan 3 Akar Set Ini Fungsi Inverse Dari X Pangkat 3 Yang Penting Ini Aturannya Kalau Variablenya Nggak Usah Ditulis Dalam X Lagi Kalau Ditulis Dalam X Lagi Seperti Ini Berarti Fungsi Inverse Dalam X 3 Akar X Yang Penting Aturannya Ini X Ini Fungsi Inverse Ngitungnya Gini Diberikan Y Ngitungnya Adalah Seperti Ini Diberikan Set Variablenya Yang Ngitungnya Ini Nilai Fungsi Inverse Jadi Yang Penting Aturan Variablenya Ini Boleh Dinyatakan Dalam X Dalam A Dalam B Dalam Set Dalam X Sendiri Boleh Oke Jadi Nanti Jangan Terkecoh Dengan Yang SMA Nah Jadi Saya Tulis Yang Coklat Simbolnya Boleh F Min 1 T F Min 1 X F Min 1 Z Yang Penting Untuk Contoh Tadi F Min 1 T Itu Adalah Cara Ngitungnya 3 Akar T Oke Tuh Ilustrasinya Oh Ya Dan Diingatkan Lagi Untuk Mencari Aturan Fungsi Inverse Kita Nyatakan X Berapa Y Jadi Dari Fx Ini Tulis Fx Sebagai Y Dicari X Oke Lanjut Oke Ini Sudah Tadi Sudah Saya Omong Nah Kita Lihat Supaya Paham Kita Bahas Contoh Contoh Berikut Coba Bentar Ya Batuknya Kerekam Ya Biarin Coba Kita Lihat Fungsi Ini Tidak Mempunyai Inverse Ingat Sebuah Fungsi Itu Punya Inverse Kalau Dia Fungsi Injektif Fungsi Satu Satu Nah Kita Uji Dia Fungsi Satu Satu Bukan Caranya Gimana Tadi Rumusnya Lupa Mungkin Ya Menguji Fungsi Inverse Fungsi Satu Satu Mana Tadi Ini Rumusnya Sebuah Fungsi Bersifat Injektif Atau Satu Satu Bila Monoton Murni Berarti Ngujinya Pakai Turunan Pertama Dia Turunannya Positif Terus Atau Negatif Terus Kalau Bisa Berubah Ya Enggak Injektif Kalau Enggak Injektif Enggak Punya Inverse Jadi Saya Mengujinya Sekarang Saya Hitung Turunannya 2x Nah Kita Lihat Kalau Saya Periksa Tanda Dari F Aksen X Di 0 0 Disini Positif Disini Negatif Jadi F Tidak Monoton Murni Karena Kalau Negatif Berarti Grafiknya Turun Kemudian Naik F Tidak Monoton Murni Jadi F Tidak Injektif Sehingga F Min satunya Tidak Ada Ya Syarat Fungsi Inverse Tadi Dibangun Kalau Fungsinya Satu Satu Siaratnya Dulu Oke Lanjut Ke Contoh Kedua Ini Oke Saya Bawa Lagi Kalau Nggak Paham Nanya Nanya Ini Aneh Nggak Nanya Tapi Nggak Paham Tunjukkan Punya Inverse Ya Saya Periksa Lagi Mau Nonton Murni Nggak F Aksen X Sama Dengan 5 X Pangkat 4 Ditambah 2 Jelas F Aksen X Selalu Besar 0 Karena Ini Pangkat 4 Ini Nggak Pernah Negatif Ditambah 2 Ya Besar 0 Jadi F Monoton Naik Kalau Monoton Naik Dia Monoton Murni Jadi F Itu Injektif Kalau Injektif Punya Inverse Kalau Mau Jadi Lagi Jadi F Min Satunya Ada Nah Ngitung F Min Satunya Mungkin Nggak Terlalu Mudah Ini Nggak Diminta Sengaja Karena Agak Rumir Kalau Mau mencari F Min Satunya Kita Harus Nulis Gini X Pangkat 5 Ditambah 2X Tambah 1 Kemudian Dijalankan Supaya Keluar X Berapa Y Nggak Mudah Ini Jadi Memang Nggak Ditanyakan Rumir Tapi Dijamin Fungsi Inverse Ada Nanti Di belakang Kita Akan Lihat Ada Fungsi Fungsi Yang Punya Fungsi Inverse Tapi Mencari Aturan Fungsi Inverse Mungkin Nggak Mudah Oke Lanjut Lagi Ini Diberikan Yang Mencarinya Mudah Oke Saya Saya Bahas Yang Ini Dulu Yang Linier Gampang Sekali Pertanyaannya Apa Tunjukkan Punya Inverse Dan Tentukan Fungsi Inverse Kalau Yang Tadi Hanya Menunjukkan Punya Inverse Aja Nggak Ditanya Aturan Fungsi Inverse Kalau Yang Ini Ditanya Oke Kita Periksa Dulu F Aksen X Sama Dengan 2 Eh Sama Dengan 2 Kok Tangan Dan Mulut Nggak Pas 2 Nah Ini Kan Selalu Besar 0 Jadi F Monoton Naik Jadi Kalau Monoton Murni F Injektif Ya Satu Satu Jadi Serba Jadi F Min Satu Ada Nah Menentukan Fungsi Inverse Kita Tulis Ini Dalam Y Y Sama Dengan 2X Tambah 6 Kita Nyatakan X Dalam Y Ini X Sama Dengan Y Min 6 Per 2 Nah Inilah Sama Dengan Fungsi Inverse Dalam Variable Y Kembali Kalian Boleh aja Menuliskannya Gini F Min 1 Pengen Dalam X Ya Yang penting Kalau ini Diberikan X Aturannya Ya X Min 6 Per 2 Cuma Kalau Dikini Hati-hati X Ini Dengan X Ini Berbeda Yang penting Aturan Menghitung Fungsi Inverse Jadi Sebaiknya Biarkan Aja Kalau Nggak Diperlukan Dalam Y Seperti Ini Jangan Dibuat Dalam X Oke Lanjut Lanjut Lagi Ini Karena Baru Saya Bahas Satu Per Satu Lihat Soalnya Pasang Dulu Disini Tadi Tunjukkan Dipunyai Inverse Dan Tentukan Fungsi Inverse Kembali Saya Hitung Turunannya Sebagai Pembagian Turunan Atas Kali Bawah Dikurangi Atas Tetap Kali Turunan Bawah Dibagi Bawah Kuadrat Sama Dengan Coba Min X Abis Min X Ini Plus X Tinggal Satu Nah Kita Lihat Ini Untuk Tentunya Ini Dari awal Darah Definisinya Adalah Bilangan Real Dikurangi Titik Satu Titik Satu Tidak Diikutkan Untuk X Yang Bukan Satu Karena Satu Tidak Diikutkan F Aksen X Selalu Besar Nol Karena Ini Bentuk Kuadrat Satu Dibagi Ini Kuadrat Besar Nol Nah Udah Jadi Kayak Tadi Jadi F Nya Monoton Naik Jadi F Nya Injektif Jadi F Min Satunya Ada Nah Kita Hitung Fungsi Inverse Saya Tulis Dalam Y Fx Y Sama Dengan X Per 1 Min X Kita Berusaha Memunculkan X Berapa Y Saya Kalikan Silang Aja Y Min YX Sama Dengan X Sama 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 Dengan Apa Y Nya Keluar Eh Jangan X Satukan Dengan X Y Sama Dengan X Ditambah Y X Y Sama Dengan X Satu Tambah Y Nah Ini X Bisa Keluar X Sama Dengan Y Per Satu Tambah Y Bentar Satu Tambah Y Nah Inilah Ini nih Yang ini Adalah Fungsi Inverse Dalam Variable Y Paham Tidak Anissa Naswa Nasiwa Paham Nilainya Kenapa Suka Kecil Kalau Paham Harus Banyak Latihan Ya Saya Udah Ingatkan Beberapa Kali Paham Di Kelas Baru 40 Sampai 50 Persen Artinya Bener Bener Di Kelas Mungkin Ujian Nilai 40 Atau 50 Bisa Kalau Mau Bener Bener Paham Ya Harus Banyak Latihan Gak Bisa Enggak Oke Nah Mau Nanya Pak Silahkan Kan Beberapa Fungsi Itu Kalau Mau Dicari Bentuk X Sama Dengannya Susah Gitu Atau Gak Bisa Gimana Ya Gak Bisa Apa Apa Gak Bisa Apa Apa Jadi Aturan Fungsi Inverse Gak Selalu Bisa Dihitung Aljabar Kayak Gini Nah Tapi Beberapa Bisa Dicari Grafiknya Nanti Kita Belajar Grafiknya Memang Gak Bisa Gimana Sama Kamu Mau Apa Cari Pacar Yang Kriterianya Cantik Kaya Pinter Baik Berkelakuan Baik Belum Tentu Bisa Kan Ya Gak Bisa Gak Dapat Gak Selalu Bisa Disini Yang Rumit Yang Gak Bisa Jadi Kadang-kadang Kayak Nomor Contoh Dua Mungkin Masih Bisa Yang Ini Tapi Udah Susah X Berapa Y Oke Tapi Di Ujian Gak Akan Di Channel Yang Aneh Sehingga Nyarinya Lebih Kepengertiannya Pak Ya Kalau ditulisnya Bentuk Implicit Gitu Masih Bisa Ya Tapi Kan Tetap Susah Ngitungnya Masih Mungkin Bisa Dari Awal Kalau ditulis Implicit Udah aja Y Pindahkan Ini Kita Nyatakan Jadi X Tambah 5 Tambah 2X Tambah 1 Minus Y Sama Dengan 0 Itu Implicit Disitu Terkandung X Fungsi Y Betul Gitu Ya Nah Tapi Tetap Aja Susah Gitu Gak 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 Dapat Rumusan Yang Eksplisit Pengennya Oke Kalau Dalam Implicit Selalu Bisa Betul Oke Saya Lanjut Dulu Nah Grafiknya Coba Grafiknya Istimewa Sekali Grafik Fungsi Inverse Coba Kita Lihat Ini Ceritanya Diberikan Grafik Fungsi F Jadi Kalau Ada Fungsi Kita Pastilah Bisa Menggambar Grafiknya Dicari Titik Potong Sumbu X Sumbu Y Kemonotonannya Maksimum Minimum Lokal Kecekungan Titik Belok Dengan Perangkat Di Berapa Itu Penggunaan Turunan Nah Kita Selalu Bisa Menggambarkan Grafik Fungsi F Sekarang Pengen Digambar Grafik Fungsi F Min 1 Di Koordinat Yang Sama E Nah Saat Ini Barulah Diperlukan Baik F Dan F Min 1 Dinyatakan Dalam Variable Yang Sama Yaitu X Maksudnya Gini Yang Tadi Y Yang F X Y Sama Dengan X Pangkat 3 Tadi Inverse Sama Dengan 3 Akari Y Ini F Min 1 Variable Y Itu kan Y Variable Y Kalau Saya Pengen Gambar Di Koordinat Yang Sama Berarti Dua-duanya Variable Harus Dalam X Jadi Yang Ini Saya Tulis X Eh Jangan Gini Jangan Ekivalen Simbolnya Saya Tulis Ditukar Variable Ya Yang Yang Ini Ini Dulu Saya Tulis Sebagai Y Sama Dengan 3 Akar X Yang Ini F Min 1 Dalam Variable X Jadi Y Dan X Ditukar Tapi Hati-hati Kalau Ditukar Gini X Yang Disini Dengan X Yang Disini Bisa Beda Ya Beda Bahkan Nah Yang Penting Sekarang Dua-duanya Aturannya Dalam X Mau Saya Gambar Di Grafik Yang Di Koordinat Yang Sama Itu Keperluannya Kalau Enggak ada Keperluan Itu Udah Biar Gini Enak Kalau Gini Y Yang Disini Sama Dengan Y Yang Disini X Yang Disini Sama Dengan X Yang Disini Kalau Ini Enggak Terhadap Yang Ini Oke Kenapa Harus Dibuat Dalam X Karena Dua-duanya Pengen Variable Bebasnya Sekarang Di X Disumbu Mendatar Nilai Fungsinya Disumbu Tegak Nah Kita Lihat Gini Kalau A B Pada Grafik F F Ini Artinya Apa Kalau A B Pada Grafik F Ini Artinya F A Sama Dengan B Gitu Kan Nah Terhadap Fungsi Inverse Berarti F Min Satu Variablenya Yang Y Sama Dengan A Ini Artinya Apa Titik B Koma A Di Grafik F Min Satu Kan Kalau A B Pada Grafik F Artinya F A Sama Dengan B Nah Sekarang Saya Punya F Min Satu B Sama Dengan A Berarti Titik B Koma A Ada Di Grafik F Min Satu Nah Kalau Saya Punya Titik A Koma B Di Grafik F Mana Titik B Koma A Titik B Koma A Itu Tak lain Adalah Pencerminan Terhadap Garis Y Sama Dengan X Saya Nggak Tau Kalian Di SMA Belajar Nggak Ya Pencerminan Kemudian Rotasi Translasi Dan Satu Lagi Dilasi Atau Dilatasi Dilatasi Kayak Translasi Tapi Makin Besar Nah Dan Satu Lagi Ini Pencerminan Kalau Belum Diterima Aja Bahwa Kalau Saya Punya Titik A B Titik B A Itu Adalah Pencerminan Dari Titik Semula Terhadap Garis Y Sama Dengan X Saya Kalau Lupa Mengingatnya Gini Titik 2,0 Titik Dibalik Sekarang 0,2 0,2 Ada disini 0,2 Nah dia Satu lain adalah Dari sini Dicerminkan Terhadap Ini Garis Y Sama dengan X Dicerminkan Jadi A,B Kalau dicerminkan Terhadap Y sama X Jadi B,A Nah lanjut Sekali lagi Sekarang Kalau ada Titik C,D Di Grafik F Maka Ini Artinya Apa? Ini Artinya F C Sama Dengan D Terhadap Fungsi Inverse Artinya F Min 1 D Hasilnya C Jadi D,C Di Grafik F Min 1 Oke Jadi ini C,D Di grafik F D,C Itu Cerminkan Terhadap Y sama X Hasilnya Ini D,C Ini Harus Di grafik F Min 1 Oke Kalau saya Cerminkan Satu-satu Yang ini Ada titik Nanti Di grafik F Min 1 Mana Cerminkan Kesini Kalau ini titik P Koma Ki Ini Ki Koma P Setiap Titik Kita Cerminkan Nah Jadilah Dan titik-titik Ini Berada Pada Grafik F Min 1 Jadi Grafik F Min 1 Tak Lain Adalah Cermin Dari Titik-titik Hijau Terhadap Y Sama Dengan X Inilah Grafik F Min 1 X Dua-duanya Dalam X Ingat Variabernya Udah Diubah Dalam X Dua-duanya Jadi Grafik Fungsi Inverse Itu Bisa Diperoleh Dari Grafik Fungsi Semula Dengan Dicerminkan Terhadap Y Sama Dengan X Alat Ini Diingat-ingat Ya Kemudian Turunannya Turunannya Oke Sekarang Turunannya Gimana Hubungan Turunan Fungsi Inverse Dengan Turunan Fungsi Semula Kita Lihat Kita Lihat dulu Kalau Fungsi Semula Hanya Berupa Garis Lurus Yang Hijau Ini Fungsi F Y Fungsi X Y Sama Dengan F X Kalau Y Sama Dengan F X Saya Ambil Dua Titik Di Grafiknya Titik A B Dan C D Kemiringannya Eh Sebentar Gak Sesuai Cerita Saya Oke Urutannya Nah Sekarang Grafik Fungsi Inverse Yang Mana Kita Cerminkan Terhadap Y Sama Dengan X Jadi Ambil Garis Y Sama Dengan X Cerminkan Titik Ini Cerminkan Titik Ini Cerminkan Tarik Garis Lurus Disini Sama Garis Lurus Nah Ini Grafik F Min 1 Nah Sekarang Saya Mau Ngitung Kemiringannya Turunan Fungsi F Yang Hijau Di Titik A Turunan Adalah Kemiringan Garis Kemiringan Garis Singgung Kalau Garis Lurus Kemiringannya Garis Singgungnya Dia sendiri Kemiringannya Tinggal Beda Y Dibagi Beda X Berarti Turunan Di titik A Adalah Ini mana Titik Satu Mana titik Kedua Ya Pokoknya Ini ya Ini titik Kedua Saya anggap Ini titik Kedua Berarti B Kurangi D Y Dikurangi Dibagi A Kurangi C Jangan Terbalik Boleh D Kurang B Dibagi C Kurang A Itu Sama 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 Oke Ini Padahal Enggak Enak Coba Saya Tulis Ulang Ini Yang F F Itu F A Sama Dengan B Min D Dibagi A Min C Grafik F Min 1 Turunan Dari Fungsi Inverse Aksen Aksen Di titik B Saya Ngitung Di titik B Karena Ini Apa Dia Tadinya A,B Di grafik Fungsi Inverse Ini Variablenya B Nilai Fungsinya A Itu Adalah A Kurangi Grafik Yang Biru Kemiringannya Adalah B Dayenya A Kurang C Dibagi B Kurang D Sama Dengan Saya Bisa Tulis Sebagai Minus Nanti Dulu Bukan Minus Salah 1 Per B Min D Dibagi A Min C Sama Dengan Ini Balik Ke Yang Bentuk Ini F Minus 1 Di titik A Gitu Ya Jadi Hubungannya Ini Kalau A B Di Grafik F Maka Saya punya Turunan Fungsi Inverse Turunannya Di Titik B Hati-hati Bukan Di titik A Karena Variablenya Fungsi Inverse B Sama Dengan 1 Per Turunan Fungsi Semula Di titik A Ya Jadi Turunan Fungsi Inverse 1 Per Turunan Fungsi Semula Cuma Hati-hati Variablenya Jangan Disamakan Ini Harus Ada hubungan A Dan B Di grafik Fungsi R Nanti Kita Lihat Soalnya Untuk Kehatian Ini Itu Kalau Garis Lurus Sekarang Kalau bukan Garis Lurus Gimana Kalau Dia Kurva Nih Kurva Sembarang Aturannya Sama Aja Kenapa Coba Kita Lihat Ini Inverse Nah Kemiringan Di titik A Ini Ada fungsi F Itu kan Sebenarnya Kemiringan Garis Lurus Kemiringan Garis Lurus P Ini Nah Jadi Kalau Garis Lurus Terhadap Fungsi Inverse Dia juga Garis Lurus Cerminannya Lagi Ini Garis Singgungnya Disini Yang Orangnya Terhadap Fungsi Inverse Yang Warna Apa Ini Tau Ungu Tua Jadi Rumus Tadi Ya Masih Berlaku Karena Baik Ini Kurva Ataupun Bukan Turunan Itu Adalah Kemiringan Garis Lurus Kemiringan Dari Kurva Ini Di titik A Ya Kemiringan Garis Lurus Untuk Garis Lurus Kita Sudah Punya Hubungan Ini Jadi Walaupun Dia Kurva Yang Hijau Hubungan Ini Tetap Berlaku Gitu Ya Ya Penjelasannya Tadi Karena Kemiringan Garis Singgung Sama Dengan Kemiringan Garis Juga Kemiringan Garis Kita Udah Punya Tadi Hubungannya Ini Jadi Berlaku Juga Untuk Sembarang Kurva Nah Akhirnya Kita Sampai Disini Kalau Tadi Saya Pakai Ininya A B Pada Grafik F F F Ininya Turunan Di Titik B Ini A Secara Umum Secara Umum Maka Kalau A AB Diganti XY Supaya Berlaku Di Titik Yang Manapun Maka Berlaku Hubungan Turunan Fungsi Inverse Di Titik Y Sama Dengan 1 Per Turunan Fungsi Semula Di Titik X Jadi Ini Angkanya Yang Dimasukkan Nanti Beda Oke Selanjut Kalian Penjelasan Ininya Lupa Gak Apa Yang Penting Rumusnya Ini Nanti Yang Dipakai Sama Dengan Tadi Menggambar Grafik Fungsi Inverse Kenapa Jadi Dicerminkan Terhadap Y Sama X Lupa Gak Apa Tapi Hasul Harus Hafal Bahwa Grafik Fungsi Inverse Itu Cerminan Dari Fungsi Semula Terhadap Y Sama X Oke Kita Lihat Ini Oh Ini Aneka Ragam Macem Macem Soalnya Kita Saya Buka Aja Supaya Agak Cepat Eh Gak Mau Gak Gak Yaudah Habis Saya Hitung Saya Pasang Disini Tunjukkan Ini Punya Inverse Dan Tentukan Fungsi Inverse Balik Menunjukkan Fungsi Inverse Kita Periksa Kemonotonannya F Aksen X Sama Dengan Turunan Atas Dikali Bawah Dikurangi Atasnya Tetap Dikali Turunan Bawah Eh Sudah Ya Per Bawah Kwadrat Tambah 2 Kwadrat Gitu Saya Sederhanakan Atasnya 3X Pangkat 5 Ditambah 6X Kwadrat Minus 3X Pangkat 5 Minus Apa itu 3X Kwadrat X Pangkat 3 Ditambah 2 Kwadrat Kalau salah Ngitung Tolong Dikasih Tahu 4X Kwadrat Per X Pangkat 3 Ditambah 2 Kwadrat Gitu Ya Nah Kita Lihat Ini Dibatasi Untuk X Yang Lebih Kecil Min 2 Jelas F Aksen X Ini Bentuknya Kwadrat Jadi Pasti Positif Dan Nggak Mungkin 0 Karena 0 Hanya Di X Sama 0 Padahal X Kecil Min 2 Jadi Ini Selalu Positif Ini Juga Selalu Positif Jadi Saya Punya Besar 0 Jadi F Monoton Naik Jadi Ya Langsung lah Boleh F Min 1 Ada Inverse Kayak tadi Lagi Tulis Y Sama Dengan X Pangkat 3 Ditambah 1 Per X Pangkat 3 Ditambah 2 Saya Kerjakan Menjadi Kalikan Y X Pangkat 3 Ditambah 2 Y Sama Dengan X Pangkat 3 Ditambah 1 Kumpulkan Yang ada X Yang mau Dikeluarkan Min X Pangkat 3 Sisanya 1 Min 2 Y X Pangkat 3 Kali Y Min 1 Sama Dengan 1 Min 2 Y Nah Dapatlah Saya Inverse X Pangkat 3 Sama Dengan 1 Min 2 Y Dibagi Y Min 1 Atau X Sama Dengan 3 Akar 1 Min 2 Y Dibagi Y Min 1 Inilah F Inverse Dalam Variable Y Begitu Ya Oke Itu Contohnya Tadi Sudah 3 Di Depannya Lanjut Lagi Kita Sebentar Saya Kepup Dulu Ini Gak 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 Sebenernya Jawabannya Ada Tapi Link Saya Salah Ya Biarin Kita Hitung Tentukan F Min 1 4 Nah Kita Manfaatkan Aturan Turunan Fungsi Inverse Jadi Jangan Hitung Inverse Dulu Dari Sini Ini Gak Ditanya Fungsi Inverse Ada Atau Enggak Kalau Gini Pasti Fungsi Inverse Ada Tapi Gak Usah Diperiksa Lagi Karena Gak Ditanyakan Nah Kita Lihat Gini Ini Tadi Saya Ulang Teorem Namanya Tadi Bila Bila Pakai A Dan Koma B A Koma B Di Grafik F Maka Turunan Fungsi Inverse Di Titik B Sama Dengan Satu Per Turunan Fungsi Semula Di Titik A Nah Jadi Eh sorry Turunan Fungsi Semula Nah Ada Aksen Jadi Saya Perlu Untuk Ngitung Turunan Ini Saya Mau Hitung Dulu Turunan Fungsi Semula Jadi F Aksen X Dari Situ Dapat 2X Ditambah 2 Nah Masalahnya Sekarang F Min Satu Aksen 4 Itu 1 Per F Aksen Di Titik Berapa Jangan Dimasukkan 4 Lagi Ini Beda Nah Kita Lihat Gini 4 Ini Adalah Y 4 X Berapa Gitu Jadi Kita Cari Dulu Dari Sini Ini Saya Kasih Tanda Tanya Merah Cari Dulu Cari Dulu Nilai X Sehingga FX Sama Dengan 4 Y 4 Ini Y B A Pasangannya Jadi Cari Dulu Supaya Nilai Fungsinya 4 Kita Lihat X Kuadrat Ditambah 2X Ditambah 1 Sama Dengan 4 Kalian Cari Aja Kalau Susah Pakai Rumus ABC Ini Sudah Kelihatan Dikira-kira Juga X Sama Dengan 1 Dan Hanya Diambil Yang Positif Karena Ini Tadi Batasannya X 1 Betul Kan 4 Jadi Saya Punya Sekarang F Min 1 Aksen 4 Itu Sama Dengan 1 Per F Aksen Di Titik 1 Oh ya Kalau mau Ini ditambahkan Berarti 1,4 Di Grafik Si Fungsi F Sehingga F Aksen F F Inverse Aksen 4 1 Per F Aksen 1 Nah Sudah Tinggal Masukkan 1 Per Ini tadi Dihitung Di titik 1 1 Ditambah 2 1 Per 4 Itu ya Oke Ini saya Tandain merah Itu adalah Yang Ini Ini juga Kasih merah Supaya Kelihatan Oke Lanjut lagi Nanti ininya Saya kasihkan ya PDF nya Kalau gak paham Tanya 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 Ya Nah ini Variasi Sedikit Eits Salah Nge-crop Oke Sepi ya Oke Tunjukkan Punya Inverse Berarti Harus Periksa Kemonotonannya Untuk Kemonotonan Harus Pakai Turunan Jadi Kita Hitung Turunannya Jangan Merah F Aksen X Sama Dengan Yang A Dulu ya Ini Bentuk Integral Ini Turunannya Pakai Terema Dasar Kalkulus Yang Ke 1 Akar 1 Ditambah 2 X Kuadrat X Dibatasi Besar 0 Soal Nah Ini kan Selalu Positif Jelas F Aksen X Selalu Besar 0 Jadi F Nya Monoton Naik Jadi F Injective Atau 1 Jadi Lagi F Min 1 Nya Ada Nggak Ditanya Ngitung fungsi Inverse Dari sini Gimana Nggak Tahu Aturan fungsi Inverse Kalau mau Dihitung Nggak Tahu Dari sini Nah Tapi yang Pasti Dia punya Inverse Ditanya Ini Yang B Kita Lihat Tadi Ini Ini Yang Ini F 2 Sama Dengan A Artinya Apa 2,A Di Grafik F F F Nah Hubungan Turunannya Tadi Berarti F Inverse Aksen Di Titik A Sama Dengan 1 Per F Aksen Di Titik 2 Jadi Untuk Menghitung Ini Ya Kita Hitung Ini Karena F F Min Satunya Susah Dicari Nggak Bisa Dicari Dulu Kemudian Diturunkan Nah Kita Cari F Aksen Tadi Udah Dapat Ini F Aksen 2 Akar 1 Ditambah 2 Kali 2 Kuadrat Sama Dengan 9 Jadi 3 Sehingga F Min 1 Aksen Di Titik A 1 Per 3 Begitu Nah Baru Ya Kerasa Kerasa Banyak Yang Belum Hafalnya Wajar Latihan Latihan Udah Mau Ujian Akhir Dua Minggu Lagi Oke Lanjut Pause Dulu Dua Menit Sebentar Ini Jam 10 Ya 10 Lebih 2 Saya Lanjutkan Lagi Kita Pause Dulu Nah Selanjutnya Setelah Kita Dapat Fungsi Inverse Kita Akan Membangun Fungsi Inverse Dari Fungsi Lon Wah Sayang Nggak On Site Tadinya Saya Mau Nanyakan Ke Yang Kemarin Si Jennifer Fungsi Lon Grafiknya Masih Apal Nggak Saya Sebenarnya Nggak Terlalu AO Tapi Masalahnya Sabtu Saya Harus Manggung Kalau Dipaksakan Kejati Nangor Sakutnya Nanti Jadi Parah Sabtu Itu Karena Workshopnya Online Nasional Kalau Nggak Hadir Nanti Ganggu Itu Urutan Yang Presentasi Oke Nah Kita Akan Membahas Nanti Fungsi Inverse Dari Lon Itu Namanya Fungsi Exponent Asli Atau Natural Kuliah Kita Ini Sampai 10 40 Karena Harus Agak Panjang Dalam Kajian Sebelumnya Fungsi Fx Lon X Fungsi Yang Monotone Naik Kalau Mau Dicek lagi Fx Lon X Turunannya Seper X Dia Terdefinisi Untuk X Besar 0 Seper X Kalau X Besar 0 Selalu Positif Jadi Monotone Naik Itu Sudah Kita Bahas Waktu Menggambar Fungsi Lon Jangan Lupa Ini Melalui 1,0 Kemudian Cekung Kebawah Ini Naik Terus Makin Kekan Naik Terus Nggak Pernah Turun Naik Menuju Tak Hingga Y Ini Menuju Min Tak Hingga Kebawah Terus Nah Kalau Demikian Maka Fungsi Lon Punya Inverse Coba Kita Lihat Lagi Tadi Kalau Saya Punya Y Y Sama Dengan X Pangkat 3 Saya Bisa Ngitung Ini Saya Sebut dulu FX Saya Bisa Ngitung Fungsi Inverse X Sama Dengan 3 Akar Y Sama Dengan F Min 1 Y Jadi Jadi Diberikan Fungsi Saya Bisa Ngitung Inverse Nah Kalau Lon Gimana Y Sama Dengan Lon X Gimana X Gimana Nih Gak Bisa Diapa Apakan Kan Nah Tadi Yang ditanya Jackie Juga Kalau Gimana Salah Satunya Fungsi Lon Gini Yang Mau Saya Cerita Supaya Gak Banyak Sampah Nah Aturan Fungsi Inverse Dari Lon X Y Lon X Tidak Dapat Kita Cari Mungkin 100 Tahun Lagi Bisa Gak Tau Pokoknya Sampai Hari Ini Belum Bisa Cari Tetapi Grafiknya Mudah Diperoleh Kenapa Karena Kita Udah Tau Lon Maka Fungsi Inverse Grafiknya Adalah Cerminan Terhadap Y sama Dengan X Jadi Yang biru Tiap titik Saya cerminkan Terhadap Y sama Dengan X Titik Ini Saya cerminkan Jadi titik Ini Titik Di sini Cerminkan Terhadap Y sama X Dapat Titiknya Cerminkan 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 Dapat Yang warna Orangnya Yang Orang Ini Itu Fungsi Inverse Nah Jadi Dibuatlah Oh Fungsi Inverse Ini Dinamakan Fungsi Eksponen Asli Atau Eksponen Natural Natural Kenapa Dinamakan Eksponen Karena Nanti Di belakang Kita lihat Ini berfungsi Kayak Fungsi Pangkat Biasa Jadi Kalau Pangkat Kan Istilah Inggrisnya Eksponen Nah Ini Dikasih Nama Ini Karena Nanti Punya Sifat Sifat Kayak Fungsi Pangkat Bukan Kayak Fungsi Pangkat Sifat Sifat Fungsi Pangkat Oke Jadi Fungsi Inverse Dari Lon Adalah Fungsi Eksponen Asli Gimana Mengumuskan X Berapa Y Saat Ini Gak Bisa Nah Maka Dilakukan Sebagai Berikut Di dulu Ini Saya tulis Lebih Gampang Nanti Bapak Dibuka Lagi Awalnya Saya punya Y Sama Dengan Lon X Ini Sebagai FX Nah Fungsi Inverse Kan Kita Gak Bisa Ngitung X Berapa Y Nah Disebut X Sama Dengan Inverse Munculkan Sama Dengan F Min 1 Y Fungsi Inverse Gak Bisa Dihitung Kayak Yang X Pangkat 3 Tadi Ya Ini Dikasih Nama Baru Namanya Ini Si Eksp Inilah Fungsi Inverse Dari Lon Bikin Laja Ini Gitu Ya Fungsi Inverse Dinamakan Fungsi Eksponen Ya Ini Notasinya EXP Seperti itu Ini Awalnya Y Lon X Sekarang X Tidak Diotak Atik Dari Tidak Diotak Atik Dari Sini Karena Ini Diotak Atik Nyari X Yang Gak Bisa Itu Gak Gak Bisa Ya Pokoknya Hasilnya Fungsi Inverse Kita Namakan Eksponen Y Kembali Hati-hati Kok Kalau Disini Di grafik Nulisnya Eksponen X Disini Eksponen Y Kalau Tidak Menyangkut Grafik Ini Biarkan Dalam Y Gak Usah Dituker Kalau Mau Digambar Di grafik Yang Sama Berarti Saya Dua-duanya Harus Dalam X Jadi Yang Di Biru Mah Udah Ini Y Sama Dengan Lon X Sama Dengan Yang Ini Saya Gambarnya Y Dituker Dulu Ininya F Min 1 X Sama Dengan Eksponen X Nah Yang Saya Gambar Itu Adalah Y Sama Dengan Eksponen X Supaya Variablenya Sama-sama Pengen Yang Disumbu Mendatar Dalam X Jadi Y Eksponen X Yang Yang penting Kalian Ini F Min 1 Ini Apa Set Juga Boleh Tapi Ininya Eksponen Set Mau Dalam X Mau Dalam Y Terserah Kalau Mau Digambar Barengan Dengan Grafik Semula Ini Juga Dinyatakan Dalam X Karena Sumbunya Sama Oke Moga Moga Nyampe Yang Saya Omong Oke Daerah Definisinya Kita Lihat Nah Untuk Itu Kita Lihat Daerah Definisi F F F F F F F F X Sama Dengan L X Kita Tahu Daerah Definisinya Adalah 0 Taki Hingga Kemarin Harus Positif Daerah Nilainya Yang Biru Kita Lihat Y Paling Kecil Min Taki Nggak Ini Kebawah Paling Besar Ini Naik Terus Taki Nggak Bilangan Real Fungsi Inverse Sebaliknya Daerah Definisinya Ini Fungsi Inverse Daerah Definisinya Adalah Daerah Nilai Dari Fungsi Semula Jadi Ini R Daerah Nilainya Adalah Daerah Definisi Dari F Semula Yaitu 0 Taki Hingga Kalau di grafik Kita lihat nih Yang oranya Ini rentang X nya kan Dari kiri Dari Min Taki Hingga Sampai Ini ke kanan Terus Ke kanan Terus Nggak Nggak berhenti Nggak ada Asintotegaknya Ke kanan Terus Jadi X nya rentangnya Dari Ini Seluruh R Tapi Nilai Y nya Hasil Fungsi Hasil Fungsi Hanya Di atas Sumbu X Yang Positif Nilai Y nya Pokoknya Ingatnya Berbalikan Dengan Fungsi Semula Oke Ini Saya Hapus Caret-caret Tanya Ini Saya Tulis Orang Jadi Apa Ini R Ini 0 Taking Kemudian Saya Punya Kalau Fungsi Inverse Lone Dengan Eksponen Itu kan Saling inverse Kita Komposisikan Balik lagi Pakai rumus Ini F Min 1 Dari F X Sama Ya Nggak usah X Apalah A Sama dengan A Sendiri Dan F Dari F Min 1 Apa Nggak harus B P Ya Balik Jadi P Intinya Kalau fungsi Inverse Dengan fungsi Semula Dikomposisikan Titiknya Ini Balik Lagi Nah Maka Saya Punya Rumus Ini Lone X Dieksponen Ya Balik Jadi X Eksponen Y Eksponen Dilon Balik Lagi Jadi Y Dengan X Anggota Mana Ya X Ini Karena Kena Ke Fungsi Lone Dulu Ya Sesuai Darah Definisi Fungsi Lone Yaitu Apa 0 Takingga Ini Tadi R Ini 0 Takingga Ini Y Eksponen Y Nah Fungsi Eksponen Tadi Darah Definisinya Mana Seluruh Bilangan Real Oke Lanjut Lagi Baru Kalau Tidak Latihan Silahkan Baru Notasi Notasinya Memusingkan Kalau Sudah Terbiasa Tidak Ini Mau Ngapain Lupa Saya Coba Ikuti Dulu Perhatikan Bahwa Daerah Nilai Dari Lone X Bilangan Real Daerah Nilai Daerah Nilai Y Bilangan Real Oh Ini Mau Memunculkan Yang Namanya Bilangan E Ular Ada Bilangan E Ular Nah Daerah Nilainya Bilangan Real Ini Saya Punya FX Sama Dengan Lone X Daerah Nilai F Bilangan Real Berarti Berarti Ada Titik X Titik X Sehingga FX Sama Dengan 1 Betul Pasti ada Yang Y Nya 1 Ini Ini Fungsi Lone Pasti ada Titik X Gak tahu Dimana Yang nilai Y Itu 1 Ini Ada Titik X Yang Lone X Sama Dengan 1 Pasti ada Karena Karena Daerah Nilai Dari Lone Dari Min Takingga Sampai Takingga Berapapun Pasti ada Ini Dipilih Berapa Ini memilih Yang nilai Fungsinya 1 Nah Berapa Bilangannya Pasti Bilangannya Antara 2 Dan 4 Karena Di 2 Kita lihat Nilai Fungsinya Kurang dari 1 Di 4 Lebih besar Dari 1 Di 3 Wah Ada Nggak kelihatan Tapi Pasti Antara 2 4 Nah Bilangan X Yang Nilai Lone X 1 Itu Dinamakan Bilangan Euler Bacanya Jangan Gitu Ini Nama Orang Yang Udah Meninggal Bacanya Ini Euler Euler Bilangan Euler Apa Itu Bilangan Euler Bilangan Euler Adalah Bilangan Nilai Lone Nya 1 Nanti Ketukar Tukar Lone 1 0 Lone Dari Bilangan Euler Euler Itu 1 Nah Bilangan Euler Itu Disimbolkan Sebagai E Gini Bilangan E Kecil Itu Simbol Untuk Bilangan Euler Karena Nanti Memegang Peranan Penting Ini Di Wah Udah Pokoknya Matematik Yang lanjut Pasti Pakai Ini Jadi Bilangan Euler Kenapa Juga Dimunculkan Bilangan Euler Karena Kalau Pakai Fungsi Eksponen Kayak Tadi Kadang-kadang Nulisnya Nggak Enak Gitu Ya Operasinya Nggak Enak Pakai E XP Kita Akan Nanti Ubah Ini Menjadi Dalam Bilangan Euler Yaitu Bilangan Yang Nilai Lon Nya 1 Jangan Keliru Lon 1 0 Lon E 1 Nah Coba Kita Lihat Perlunya Bilangan Euler Memudahkan Penulisan Exponent X Ini Saya Kurung Aja Exponent Itu Tadi Fungsi Inversi Exponent X Bisa Saya Tulis Sebagai Exponent X Kali 1 X Kali 1 X Ndb Nah Kemudian 1 Saya Ganti Dengan Lon E Tadi Kan E Itu Bilangan Yang Nilai Lon 1 Lon E 1 Nya Diganti Lon E Kenapa Bisa Karena Tadi Didefinisikan E Itu Bilangan Yang Nilai Lon 1 Oke Kemudian Di depan Kita Lihat Bahwa Kalau Ada Saya Punya Lon A Pangkat R R R nya Bisa Kedepan Nah Yang Ini Saya Mau Balik X Lon E X Bisa Kebelakang Jadi Pangkat Kemudian Kita Lihat Lagi Lon Dan Eksponen Saling Inverse Jadi Tadi Kita Punya Apa Eksponen Lon Apa Ada Ini Kuda Ya Hasilnya Sama Dengan Kuda Sendiri Jadi Eksponen Lon E Pangkat X Ya E Pangkat X Jadi Yang Penting Biru Kiri Kanannya Ininya Lupa Kalian Gak Apa Lupa Gak Apa Itunya Yang Penting Ini Eksponen X Itu Sama Dengan E Pangkat X Itu Ya Oke Eksponen 1 E Pangkat 1 Sama Dengan E Kalau Ini Apa Maknanya Digambar Kita Lihat Ini Grafik Fungsi Eksponen Kembali Inverse Dari Lon Nah Eksponen Di 1 Di 1 Ini Nilai Fungsi Eksponen Itu Sama Dengan E Ya Yang Penting Sebenarnya Lon E Itu 1 Kalau Udah Tau Kalau Udah Tau Lon E 1 Gampang Lon E Sama Dengan 1 Kalau Sekarang Saya punya Eksponen Lon E Sama Dengan Eksponen 1 Nah Eksponen Lone Salin Inverse E Itu Sama Dengan Eksponen 1 Gitu Ya Atau Ya E Ini Bisa Ditulis E Pangkat 1 E Pangkat 1 Atau E Itu Eksponen 1 Ya Hubungannya Ini Eksponen X E Pangkat X Eksponen 1 Ya E Pangkat 1 Ya Jadi Fungsi Eksponen X Itu Sama Saja Dengan Fungsi E Pangkat X Ingat E Itu Bilangan Belum Kita Hitung Nanti Diberikan Aja Karena Ngitung E Sendiri Baru Semester 2 Mungkin Bisa Dilakukan Nanti Nanti Akan Diberikan Aja E Yang Pasti E Itu Bilangannya Di Sini Lebih Besar Dari 2 Nah Kemudian Ini Dari Mana E Pangkat X Sama Eksponen Sama Jadi Ini Kita Lihat Ini adalah Komposisi Fungsi Lone Dengan Fungsi E Hasilnya Balik Balik lagi Jadi E Ini Adalah Fungsi Inverse Dari Lone Sebenarnya Fungsi Inverse Ini Exponent X Inverse Dari Fungsi Lone Tapi Exponent X Sama Dengan E Pangkat X Jadi Fungsi E Pangkat X Ini Juga Inverse Dari Fungsi Lone Jadi Kalau Digandeng Ini Dihitung Lone A Kemudian Dihitung Nama E Pangkat Hasilnya Balik Lagi Kalau Bingung Bisa Juga Kita Hitung Gini E Lone A Enggak Nggak Nanti Lebih Bingung Yang Diingat Yang Penting Fungsi Lone Itu Inverse Boleh Fungsi Exponent Boleh Juga Fungsi E Pangkat Sama 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 Sifat Sifat Fungsi Euler Ini Kenapa Dia Dinamakan Fungsi Exponent Karena Kayak Pemangkatan Biasa E Pangkat A Kali E Pangkat B B Bisa Jadi Gini Kalian Kan Udah Dapat Ini Di SMP A Pangkat P Kali B Pangkat Eh Salah Bilangan Dasarnya Sama A Pangkat Ki Itu kan A Pangkat P Tambah Ki Nah Eksponen Punya Sifat Seperti Itu Makanya Disebut Fungsi Eksponen Atau Fungsi Pangkat Pembagian Ininya Dikurang Dan Ini Yang Ajaib Turunan Fungsi E Pangkat X Atau Eksponen X Sama Aja Itu Dirinya Sendiri Itu Cuma Ada Satu-satunya Di Matematik Fungsi Yang Turunannya Dirinya Sendiri Di Dunia Sihir Juga Cuma Ada Satu-satunya Kalau Kalian Yang Baca Buku Harry Potter Itu Si Kepala Sekolahnya Di Buku Yang Kesatu Atau Kedua Punya Burung Phoenix Yang Kalau Mati Lahir Kembali Eh Dirinya Dia Sendiri Turunannya Dirinya Sendiri Ya Baik Di Dunia Sihir Ataupun Di Dunia Nyata Cuma Satu-satunya Fungsi Yang Turunannya Dirinya Sendiri Kita Lihat Buktinya ya Buktinya Nggak terlalu Perlu Tapi Ya Untuk Belajar Perlulah Karena Sebagian Nanti Ke Matematik Kita Lihat Oke Saya Akan Banyak Caranya Menggunakan Pertolongan Fungsi Lon Mungkin Paling Gampang Tulis Y Ini E Pangat X Saya Saya Akan Cari D Y D X Oh Pakai Ini Ya Nggak Enak Nggak Enak Saya Pakai Ini Lon Y Sama Dengan Lon E Pangkat X Saya Nggak Ngikutin Yang Jawaban Ini Yang Jawaban Ini Lebih Nggak Enak Lon Y Kalau Pangkat Bisa Keluar Bisa Kedepan Lon E Tadi Satu Kan E Itu Adalah Bilangan Yang Nilai Lon Satu Jadi Ini X Nah Saya Turunkan Kedua Ruas Terhadap X Baru Dinotasikan Dulu Lon Lon Y Kemarin Udah 1 Per Y Y Aksen Turunkan X 1 Jadi Y Aksen Sama Dengan Y Nah Y Saya Tulis Ulang Lagi Jadi Y Aksen Sama Dengan E Pangkat X Lihat Ini Y E Pangkat X Turunannya E Pangkat X Sendiri Y Sendiri Oke Begitu Ya Saya Tutup Jadi Ini Rumus Yang Penting Juga Sehingga Kalau Saya Integralkan E Pangkat U D U Ya Balik Lagi E Pangkat U Tambah C Karena Kalau Ini Diturunkan Jadi Ini Kita Lihat Beberapa Soal Latihannya Bentar Saya Mau Lihat Setelah Ini Oh Ini Nanti Minggu Depan Ini Kita Habiskan Sekarang Saya Tulis Tulis Keburuk 10 Menit 12 Menit Ingat Tadi Kalau Saya Punya Y Sama Dengan E Pangkat X Turunannya Dirinya Sendiri Kalau Saya Punya Y Sama Dengan E Pangkat U Turunannya Apa Ya Dirinya Sendiri Kali Turunan Lebih Dalam Rantai Ini Kita Terapkan Disini Y Sama Dengan E Pangkat Akar X Turunannya Ya Dirinya Sendiri Kali Turunan Ini 1 Per 2 Akar X Begitu Ya Turun Rantai Lanjut Kalau Gak Paham Nanya Nanya Integral Ada Dua Yang Kanan Aja Atau Mau Dua Duanya Oke Dua Duanya Sudah Bawa Dua Dua Nya Buka Bentar Ada Telepon Saya Pause Loh Ya Kita Bahas Yang Kedua Ya Sedikit Telat Gak Apa Ya Kita Selesaikan Contoh Contoh Ini Gak Telat Si Sebenarnya 2x50 Menit Tadi Kita Punya Y Sama Dengan E Pangkat X Turunannya E Pangkat X Jadi Integral E Pangkat X DX Ya Db Sendiri Tambah Konstanta Oke Sekarang Kita Kerjakan Yang Ini Ini Gak Boleh Sama Gitu Kayak Ini Niru Gak Boleh Ininya Harus Sama Kalau Ini X Ini DX Baru Ini Ini Kalau Ininya U Saya Ganti U Ininya DU Boleh Ini E Pangkat U Nah Tapi Disini Kan Beda Ini 4X Ini DX Maka Kita Substitusi Dulu Supaya Ininya Sama E Pangkat U DU Jadi Saya Substitusi U Sama Dengan Min 4X DU Sama Dengan Min 4 DX Atau Sama Aja DU Dibagi Min 4 Sama Dengan DX Ini Menggantikan Ini Nanti Sehingga Kalau Ini Saya Sebut K Menjadi Integral E Pangkat U Min 4X U DX Menjadi DU Dibagi Min 4 Saya Tampak Di depan Konstantanya DU Nah Ini Baru Boleh E Pangkat U Tambah C Kembalikan Karena Ini Integral Tak Tentu Asalnya X Kembalikan Ke X Min 4X Ditambah C Selesai Yang Itu Minusnya Lupa Oh Minusnya Lupa Aduh Teliti Sekali Ini Ya Harus Teliti Apalagi Nanti Ujian Bagian A Lanjut Yang Berikutnya Sama Dengan Substitusi Karena Metode Kita Mengintegralkan Baru Pakai Substitusi Ini Misal U Sama Dengan Min X Pangkat 3 Cari Hubungannya DU Min 3 X Kuadrat DX Nah X Kuadrat DX Ini Kita Punya Ini X Kuadrat DX Dia Menjadi DU Dibagi Min 3 DU Dibagi Min 3 Dibagi Min 3 Saya Taruh Di Depan E Pangkat Menjadi E Pangkat U X Kuadrat DX Menjadi D U Dibagi Min 3 Nah Ini Menjadi Min 1 3 Ini U Sudah Sama U DU Jadi E Pangkat U Min 1 3 E Pangkat Kembalikan Min X Pangkat 3 Tambah C Begitu Saja Satu Lagi Ini Ada Nggak Ya Sial Nggak Ada Nah Soalnya Harus Gambar Grafik Yang Ini Tapi Biar Latihan Tentukan Luas Darah Yang Dibatasi Grafik Ini Yang Jangan Dilupakan Itu Itu Tadi E Pangkat X Gimana Grafiknya Lupa Kalau Lupa Lon X Harus Hafal Lon X Grafiknya Coba Kita Lihat Lon X Itu Melalui 1,0 Nah Grafiknya Gitu E Pangkat X Inverse Cerminkan Terhadap Y Sama Dengan X Hasilnya Adalah Ini Titik Satu Jadi Satu Disini Nah E E Pangkat X Grafiknya Gitu Cerminannya Dari Ini Ini Oke Ini E Pangkat X Ini Y Sama Dengan Lon X Yang Ini Saya Geser Y Sama Dengan E Pangkat X Kalau Saya Punya Grafik F X Grafik F X Tau Grafik F Min X Gimana Mantel Olehnya Dicerminkan Ini Ini Cerminkan Terhadap Sumbu Y Oke Nah Pada lupa Kalau pada lupa Celaka Jadi Grafik Kita Lihat Saya Lihat Grafik F X Sama Dengan E Pangkat X Ini Yang Saya Tebalkan E Pangkat X Saya Cerminkan Sekarang Saya Mau Menggambar Ini G X Sama Dengan Ini Yang Disoal E Min X Ini Tak lain Adalah G X Ini Adalah F Min X F X Ini F Min X Ganti X Dengan Min X Jadi Ini Ini Sama Dengannya Kemana Jadi Tak Lain E Min X Ini Cerminkan Ini Terhadap Sumbu Y Jadi Kalau Dicerminkan Sumbu Y Menjadi Gitu Kan Nah Nah Itulah Grafik Grafik Saya Gambar Di Kiri Grafik Dari E Pangkat Min X Melalui Ininya Satu Ini Naik Ini Asimtotik Kemendatar Begitu Nah Grafik Ini Y Sama Dengan E Min X Sama Dengan Saya Namakan GX Nah Tentukan luar darah Yang dibatasi Grafik Merah Dan Garis Yang Melalui 0 1 Dan 1 Koma Seper E Coba 0 1 Mana 0 1 Ini Itu 0 1 Ini Titik A Itu ya Kemudian 1 Koma Seper E Ini 1 G1 Kan Seper E Jadi Di Grafik Ini Jadi Saya tarik Garis lurus Ini Grafiknya Di atasnya Garis lurus Ini Garis lurus Aduh Celahnya Sedikit Sekali Saya Saya Perbaiki Gambarnya Didistorsi Sedikit Jadi Ini Yang E Pangkat Min X Saya Bikin Melengkung Gini Y Sama Dengan E Pangkat X Kemudian Garis Yang Melalui 0 1 Ini 0 1 Dan 1 Koma Seper E Kenapa Seper E Karena Ini Kalau X nya 1 E Pangkat Min 1 Atau Seper E Nah Itu Garisnya Yang Biru Ya Celahnya Masih Kecil Tapi Lumayan Nah Tentukan Luasnya Di Antara Di Antaranya Maka Ini Saya Tidak Pakai Partisi Partisi Langsung Luas Daerah Itu Luas Sama Dengan Integral Partisinya Di Sumbu X Aja Grafik Yang Ini Tadi Yang Merah Saya Namakan G Yang Biru Saya Namakan H Y Sama Dengan HX Harus Dicari Dulu HX Persama Persamaan Melalui Dua Titik Gampang Persamaan Garis Integral Dari 01 Grafik Yang Atas Ini Pakai Warna Hijau Ini Daerahnya Ini Y Atas Kurangi Y Bawah Y Atas Nya Adalah Grafik HX Dikurangi Grafik GX DX Nah Ini Cari Dulu Persamaan Garis Melalui Dua Titik Persamaan Garis Melalui Dua Titik Harus Dicari Dulu Pakai Rumus Persamaan Garis Gampang Dikurangi GX Salah E Min X Dikurangi E Min X DX Ini Dicari Dulu Persamaan Garisnya Baru Diintegralkan Integralnya 0 Sampai 1 Begitu Nah Yang Gini Kalian Isi Kalau Kalian Kerjakan Sendiri Itu Jadinya Sambil Mengingat Pasti Mengingat Atasnya Juga Jadi Nempel Nanti Kalau Oh Iya Gitu Ya Tau Persamaan Garis Nanti Diujian Jadi Kaku Kalau Mau Lulus Bagus Ya Harus Mau Kerja Oke Hari ini Saya Sekian Dulu Kalau Masih Ada Pertanyaan Silahkan Ini Yang Bab ini Suka Banyak Keluarnya Soalnya Yang Baru Itu Hobi Buna 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 Buna